Intro Pemirsa jumpa lagi di Michael Sanger Channel dengan update Lionel Messi hari ini Menurut sebuah laporan oleh Lekwipe, Kailan Mbappe telah memberitahu timnya bahwa dia tidak tertarik bermain bersama Lionel Messi Ya mungkin karena fansnya Mbappe kan Ronaldo ya Sekalanya tampak seperti sinar matahari dan pelangi di PSG setelah kedatangan Lionel Messi Karena ia telah menjadi sumber rejeki bagi warga Paris apalagi dia akan bermain dengan rival sebelumnya Sergio Ramos Pagi tadi Ramos menelpon Leo dan mereka terlihat mengobrol tentang permainan satu tim mereka yang baru di Paris Leo Hehehe Hehehe Muchisimas gracias amigo Venga, perfeito Venga, perfeito Venga, perfeito Vamo, ale, 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 ale paqui Hehehe Muerta brazo Leo Ciao, ciao Ciao Namun tampaknya salah satu pesepak bola paling lebih hargai di PSG tidak mau menjadi bagian dari rencana untuk membuat Messi merasa nyaman di rumah barunya Menurut jurnalis Perancis, Tim Baut versi Ryan, Kailan Mbappe siap keluar dari PSG Alasannya dia tidak mau bermain dengan Messi Kailan Mbappe ingin pergi, dia telah meminta adanya bonus dan dia tidak ingin memperpanjang masa kontraknya di PSG Entah dia akan ditransfer ke Real Madrid musim panas ini Atau dia akan bergabung dengan mereka dengan status free agent di musim depan Dia telah memberitahu pemain utama di tim bahwa dia tidak tertarik bermain dengan Messi Tulis Messi Ryan di L'Equipe Laporan ini mungkin tampak mengejutkan bagi kebanyakan orang Karena PSG telah mengumumkan Messi dengan sejumlah video di mana mereka menunjukkan Jersey Neymar dan Mbappe tepat di sebelah tempat Messi yang akan duduk di ruang ganti Sampai sekarang Mbappe dinilai sebagai salah satu dari sedikit pemain PSG Yang kurang menyambut pemain Argentina itu di tim, di media sosial Namun Presiden PSG, Nasir Al-Khalaifi mengklaim pagi hari ini bahwa Mbappe tidak memiliki alasan untuk meninggalkan klub di musim ini Karena apa PSG telah memenuhi setiap permintaan yang diajukan sebelumnya untuk memperpanjang kontraknya? Selain itu, Al-Khalaifi bertahan pada pendiriannya yang mana PSG akan melakukan segala daya untuk mempertahankan Mbappe untuk waktu yang lama Hal ini mengisyaratkan bahwa Kylan tidak akan diizinkan pergi sebagaimana yang dia pikirkan Yah, Mbappe Oke pemirsa, itulah breaking news hari ini Terima kasih sudah menyimak dan menonton Saya Michael Sanger channel, mohon undur diri Sampai jumpa pada info-info terbaru selanjutnya Terima kasih sudah menonton